assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua freelancer apa kabar kalian selamat datang di channel saya dan kali ini saya akan berbagi tutorial desain feed instagram ya temanya itu seminar kayak apa desainnya ini dia oke mau selama-lama langsung aja buka illustrator nya dan kita mulai jadi sebelum bikin template-template kayak gini atau desain-desain kayak gini hal pertama yang harus disiapin adalah bahannya ya baik image foto-foto itu foto background terus materinya juga harus disiapin dulu oke pertama judulnya ya nggak usah langsung di desain cukup ini aja apa asal ketik dulu aja nanti baru di rapi-rapi nanti kita siapin dulu aja ini tema seminarnya ya ini judulnya seminar bisnis ini tema seminarnya terus nama pembicaranya ya terus nama pembicaranya ya terus tanggal ya setelah tanggal alamat tapi ya pasal aja aduh seminar contoh ya nanti kalian bisa tulis sesuai alamat dari tempat dari tempat seminarnya nah oke setelah ini ini tinggal oh ya kontak ya nomor kontak person oke sepertinya udah cukup nah kita mulai rapi-rapiin judul berarti harus bold ya saya pakai fontnya itu Montserrat bisa didownload gratis di Google Font terus ini juga dibikin bold ah selanjutnya kita siapin gambar ya image foto dan background-nya Oke saya udah siapin dan ini dia sudah foto narasumber ya terus ini foto background Oke untuk pertama background dulu saya taruh di sini ya di layer satu di belakang jadi kita langsung pas-pasin dan nanti dia akan otomatis berada di bawahnya tulisan jadi nggak bakal ngeganggu tulisan kita gedein kita pas-pasin ya oke eh sorry ini terlalu gelap jadi kita turunin opacity-nya ke berapa nih 30-an lah ya oke terus kita masking ya mask di atas sini tujuannya biar kita nutup yang diluar upload ya kita mas tet kita geser kayak gini nah fungsinya clipping mask gitu ya sama aja clipping mask masking oke jadi background udah beres selanjutnya nih foto narasumber kita taruh di pojok sini gedein dikit nah ini kan ada backgroundnya nih kita akan hilangin dulu pakai clipping mask oke kita mulai dari bawah sini pakai pen tool saya recommended nya pakai pen tool karena dia bisa lenggang-lengkung pakai ini enak dan bisa satu-satu jadi hasilnya lebih detail lebih bagus kalau misalkan kebablasan gitu ya tinggal di undo aja ctrl Z gini nah sip kalau mau clipping mask maksudnya caranya klik karis nya terus klik juga fotonya ya jadi dua jangan cuma satu kalau cuma satu nanti hasilnya kayak gini aku nggak ada tuh pasti muncul kayak gini tidak bisa clipping mask seleksinya harus lebih dari satu objek ya jadi yang diseleksi karis dan fotonya baru-baru klik kanan make clipping mask nah gini ya oke foto udah jadi sekarang tinggal aksesoris aksesoris yang lain seperti icon icon ataupun ya ini buat tempat cantik lah oke pertama sini dulu deh ini juga pakai pen tool ya oke kita ini kan kuning-kuning kita balik deh yang gede ini saya kasih warna hitam dan teksnya saya kasih warna kuning kayak gini oke sepertinya udah cukup selanjutnya kita geser ke bawah dikit eh kayaknya terlalu tebal kecilin deh kita bikin bold terus kita bikin outline ya jadi shape gitu ya udah bukan teks lagi kayak gini terus kita warna kuning oke nah untuk teksnya kita taruh di paling atas ya caranya di klik aja klik kanan terus arrange bring to front atau pakai shortcut ini nih bisa oke jadi tanda apa kurung ini di balakang nah terus kecilin dikit dan kasih icon biar lebih bagus terus untuk ikonnya bisa download aja di internet banyak kayak di freepik gitu ya freepik.com juga banyak atau di flat ikon ya khusus untuk ikon saya udah nyiapin juga untuk ikonnya tapi senemunya di komputer saya ya hahaha masalah aja deh hahaha nah untuk ikon ini dia itu bentuknya file nya png ya nah caranya bisa loh bisa dibikin jadi vektor caranya kayak gini pertama di image trace nah kalau yang ini kan hitam ya hitam dan transparan ya kita bisa langsung ke siluet nah udah dia otomatis nah terus di expand nah sekarang dia udah jadi jadi vektor kalau ini kan masih png nah dulu oke it's kuning tuh tuh jadi kalau misalkan mau ngedit ini biar jadi efektor kayak tadi caranya di image trace ini terus pilih aja sesuai gambarnya kalau ini kan cuma satu warna nih jadi bisa langsung di siluet kalau misalkan banyak warna bisa pilih 16 color atau high fidelity foto gitu ya semacam pilih aja sesuai kebutuhan nah oke kalau udah di trace tadi jangan lupa di expand nah ini juga sama siluet expand oke deh selanjutnya selanjutnya yang belum oh iya ini narasumber ini kan nggak kelihatan ya karena di seolah kanan saya bikin rata kanan pakai paragraf oleh genrai oke oke ke sini terus kita gede kecilin jondoknya jadi bold narasumbernya kita kecilin size-nya oke terus kita bisa kasih warna pakai ini background ya warna background kasih warna kuning misalkan nah terus yang atas kita bisa kasih warna hitam atau putih boleh terserah atau kuning lagi juga nggak apa-apa dan spring set sip semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang mau latihan langsung aja ikuti tutorialnya kalau ada yang susah atau nggak paham langsung tulis aja di kolom komentar dan langkah terakhir adalah tinggal di export ya di file export export S kalian bisa pilih jadi jpeg atau png juga terserah terus jangan lupa di centang nih use outputnya oke nah itu dia dan sekian video tutorialnya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dan salam dan salam dan salam